Iya, jadi untuk ini tim-tim medis yang ada di Opak Deskensers Foundation for Trashier dan Jo Hyung, beliau sangat paham. Sangat paham karena saya juga punya tanggung jawab di rumah majikan, jadi tidak bisa suatu waktu, saat jam-jam, bisa keluar. Oke, jadi terima kasih Bu Ayu untuk kesempatan hari ini, soalnya tadi sampai tak tembak nih, aku janji cuma setengah jam, ternyata sampai satu jam juga ibu. Jadi, kita itu kalau sudah ngomong tentang kesehatan, semangatnya menggebu gini ya, karena memang banyak yang apa itu harus disampaikan ke teman-teman. Memang ini ya Mbak Yuni, jadi kendalanya macam-macam, jadi kita itu sebetulnya ingin nyamperin teman-teman yang ada di Yunlong, di Maonsang, di Tunmun, atau mungkin yang di ujung-ujung ya, mungkin di Mawan atau di mana itu daerah-daerah ujung-ujung. Tetapi sekali lagi, saya kan tidak bisa memaksa ambasador, saya tidak bisa memaksa teman-teman untuk yuk ke sana gitu. Karena saya juga harus paham, kita itu seminggu liburnya sekali. Nanti kalau waktunya untuk sosialisasi yang jauh, kadang teman-teman ada yang mau paket, ada yang mau benerin rekening, ada yang mau kirim uang, ada yang mau belajar. Jadi ya, ya itu yang saya mohon maaf, karena ini penulisan dongkong itu intinya ya kami hadir dari BMI untuk BMI, jadi kami hanya, hanya ya, sebagai jembatan informasi, mencarikan solusi, dan pendampingan bila diperlukan. Nah ini saya garis bawahi, katanya pendampingan bila diperlukan, tapi pas aku butuh orang di sana. Jadi ini ya mohon maaf, itu tadi ya teman-teman, saya ini yuk, ini sama dengan teman-teman yang lain, punya kontra kerja, punya tanggung jawab, di majikan gitu loh. Maksudnya pendampingan bila diperlukan, jadi tidak harus, kalau jenisnya enci, iso melaku, iso, kan tidak semua pendampingan loh, ayo nih, iya kan. Kalau Popsman sama Lora Popo ya, kalau ngeternit terus, ya nggak bisa, iya kan. Injir, injir, injir. Gitu loh, jadi ada beberapa yang saya harus garis bawahi, jadi menjadi jembatan informasi, mencarikan solusi, dan pendampingan bila diperlukan. Jadi kira-kira ngomong seperti apa sih kategorinya yang bisa digampingi gitu loh. Sejak sudah masuk kategori, di hari H saya nggak bisa dampingi. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau mungkin pas bicara kok nggak koder kenyataannya gitu. Jadi sekali lagi mohon maaf karena kadang di jam yang harusnya mendampingi teman-teman, saya ada kesibukan di rumah majikan gitu loh, Mbak Yuni, yang harus disampaikan ke teman-teman. Jadi bukan apa ya, oh saat tampangnya ngomongnya, oh api-api pendampingan bila diperlukan, giliran aku butuh pendampingan ternyata orang so. Oke, Bu Ayu tadi kan membahas tentang sosialisasi yang nggak bisa datang kemana-mana. Dan sekarang kan di era digital nih, kan Bu Ayu katanya nggak bisa kemana-mana. Apakah Bu Ayu nih mau memberikan edukasi kan lebih ke publik nih Bu Ayu? Kalau Bu Ayu ke satu tempat kan mungkin beberapa orang. Nah seperti tadi kita live aja penontonnya sampai 200 lebih. Otomatis kan informasinya Bu Ayu lebih cepat diserap sekarang itu di media sosial. Nah pertanyaan saya, apakah Bu Ayu akan memberikan saya pribadi, dan buat teman-teman yang lainnya, kesempatan untuk mengerti lebih jauh lagi. Untuk lebih... Ini ya, kami penulisan orang sangat membuka. Ya, sangat membuka diri lipat-lipat lah. Pokoknya siapapun yang mengundang, ataupun siapapun, ya jangan mengundang lah, kok ya sopah. Oke, ya tau? Ya tau? Jadi inilah pokoknya siapapun yang yang pingin apa ya tau informasi, ya tau? Jadi kenapa sih kalau kita punya informasi ditekam sendiri gitu loh, Mbak Yuni ya? Jadi kalau menurut saya, ilmu yang sedikit ini, yang kami punyai, ilmu yang kami dapat dari pembelajaran di Hong Kong Brass Cancer Foundation ini kan, harus diberikan ke teman-teman yang lain. Salah satunya ya itu tadi, kayak saya ini tadi ya, melakukan perabahan. Ternyata Mbak Yuni sendiri juga belum pernah melakukan perabahan. Ya, mungkin ini juga sesuatu yang baru ya. Sesuatu yang baru, yang ini ilmu baru. Jadi ya, harus kita bagikan. Jadi kalau saya, yang penting itu tadi, kalau minggu, kalau apa ya, ngajak apa itu, Zoom atau live atau apa, atau ketemuan, kalau minggu saya harus cocokkan dulu. Jadi kalau habis agenda itu, saya pasti coba, Pak. Ya. Kayaknya, kayaknya saya gak minta hari minggu, Bu. Kapan aja, kalau Ibu Ayu ada waktu. Karena saya tidak mewajibkan minggu. Malah kalau minggu itu, biarkan mereka refresh dengan teman-temannya. Jadi saya tidak akan meminta mereka untuk Zoom. Jadi, saya lebih memilih untuk hari-hari biasa. Saya lebih memilih untuk hari-hari biasa. Jadi, selagi, apa yang bisa, apa yang bisa kami lakukan, dan, selagi itu, menurut kami, itu membawa manfaat, ya. Sekecil apapun itu manfaat, menurut saya, sasa saja untuk, untuk dibagikan. Oke, siap. Dan, saya, pakai nama peduli setongkong, juga terima kasih. Di mana, Mbak Yudwi sudah ini ya, menghubungi saya. Harusnya tadi, konsultasi dengan, apa, masalah teman yang, apa itu, Pak Yudharanya sudah mengeluarkan, saya iran itu tadi. jadi, malah saya di, ini ya, diajak, apa ini, ditongkong langsung. Tapi, sebetulnya, ini peduli setongkong, juga ini, berterima kasih ya. Jadi, apa, dengan corong-corong seperti ini, nanti informasi ini, bisa nyampe. Saya sih berharap, banget, teman-teman, ini, bisa menjadi corong-corong juga, corong informasi ya. itu loh, jadi, nggak perlu kan, tidak semua teman-teman itu, bisa ngomong, gitu loh. Saya ini, hasilnya juga grogi, saya itu nggak pede, kalau ngomong di Jepang umum. Betul nggak? Nggak pede, tapi ya itu tadi, the power of pepet, ya. Jadi, ini gitu. Jadi, yaudah, saya nggak peduli, yang penting, saya bicara, orang bisa menangkap, apa yang saya sampaikan, bisa diterima. Seperti itu. Karena saya medar banget, saya tidak pernah, ini ya, tidak pernah belajar, apa itu, public speaking, dengan, apa itu ya, dengan, yang berepisod-episod, walaupun saya pernah mengikuti program public speaking, ya, dulu di KJRI, tapi kan, kalau tidak terus diasah, diasah kan juga nggak, nggak ini ya, nggak, nggak bisa jadi, apa, sempurna. Tapi ya sudah lah, saya orangnya, ya seperti ini, Nek ngomong, ya seperti ini, yang penting, saya punya program, saya sampaikan ke teman-teman, yang penting, saya ngomong, nyampe, itu saja. Jadi, saya tidak, merasa sedang, apa, lembah berbidato, jadi, seperti inilah, Mbak Yuni, saya penyampaiannya. Siap, siap. Jadi, saya di live, Facebook, berjulisnya ngomong, ya seperti ini, kayak bicara saya. Jadi, apa, dia apa adanya, ya seperti ini, siap, siap. Dan, Mbak Yuni, terima kasih sudah, apa, ini, bersedia menjadi, ini ya, corong informasi, informasi program-program, Indonesia Tompong, mudah-mudahan, bisa membantu, mudah-mudahan juga, di acara ini, nanti mudah-mudahan, banyak teman-teman yang, apa, berani maju. Siap. Untuk, ini yang dulunya, gak berani, pap smear itu, pedip, apa, dikurang-kurang sakit, USB, mammogram itu, pedip, bayu darah, digabit, dipres, nah, mudah-mudahan dengan, dengan informasi seperti ini, dengan nanti, melihat live-nya Facebook, apa, live-nya Facebook, di Peduli Satokong, kan ada, melihat foto-foto, oh, ternyata ada pesertanya, ya, gitu loh. Ya, jadi, nanti kalau yang, itu aja berani, melakukan, kesehatan, kenapa kita tidak, gitu loh. Jadi, pesan saya, ini, sayangi diri, dengan melakukan, teksi gini. Siap, terima kasih Ibu, dan, waktunya Ibu, saya sudah ambil, satu jam lebih ini, dan, terima kasih atas ilmunya, dan, saya masih nyari jenengan lagi, saya masih butuh, informasi-informasi, dari jenengan. Siap. Nih, pesan kata terakhir, buat teman-teman, yang saat ini, lagi menyaksikan live, pesan terakhir apa sih? Itu tadi, sayangi diri, sayangi diri, sayangi diri, dengan melakukan, deteksi dini, karena, semakin dini, itu, apa, sakit ditemukan, kesempatan untuk sembuh, akan menjadi lebih besar. Oke, terima kasih, Ibu, kehadirannya, dan, saya tunggu di, kesempatan lain lagi, dan, sampai ketemu lagi, Ibu Ayu, terima kasih. Terima kasih, teman-teman, Mbak Yuni, salam sehat. Salam sehat, Mbak Nungon. Oke, terima kasih sekali, buat teman-teman, saya sangat, beruntung sekali, bisa berbicara, dengan Ibu Ayu, karena, secara pribadi, saya tidak mengenal beliau, tapi, saya pernah mencari beliau itu, pada bulan Juni, 2022, di mana, mungkin salah satu anak saya, ada yang sakit, dan mungkin, saya minta bantuan ke dia, terus, setelah itu, kita tidak pernah berkomunikasi lagi, dan, kebetulan, hari ini, ada salah satu teman kita, yang sakit, payudaranya itu, sudah mengeluarkan cairan, dan dia tidak tahu seperti apa, dan bahasanya seperti apa, saya pribadi, saya pribadi itu, juga tidak tahu, Mbak, jadi, saya pribadi itu, kalau ada yang bilang, Miss Juni kurang lawasan, itu benar, Miss Juni kurang lawasan, itu benar, kenapa? ayah saya selalu berkata bahwa, jangan mengatakan diri sendiri, sudah tahu segalanya, berarti kamu sedang membatasi dirimu sendiri, dengan ilmu baru, nah, apalagi yang memang saya, tidak punya apa-apa, sama dengan, gelas ini, Mbak, jika kamu katakan, kamu tahu segalanya, tentang ilmu, maka, gelas ini sudah tidak bisa, menampung, ilmu-ilmu baru, karena itu, saya membiasakan diri saya, untuk mengosongkan gelas, artinya adalah, jika ada orang, memberikan informasi yang terbaru, saya harus menerimanya, nih, saya dulu anti BBJS, benar gak sih? kalian pasti tahu dong,